Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan mempredisikan One Piece Chapter 995 yang memperlihatkan semakin kacaunya pertempuran di Onigashima Di One Piece Chapter 995 pada minggu ini harus libur karena memang jatah dari Ura Sensei untuk istirahat dan akan kembali terbit pada pekan depan Resminya, One Piece Chapter 955 baru akan rilis tanggal 15 November nantinya sedangkan di chapter ilegalnya biasanya akan terbit pada hari Jumat atau tanggal 13 November Jadi, sembari menunggu One Piece Chapter terbaru rilis mari kita predisikan apa saja yang akan terjadi nantinya Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Sejauh ini sampai dengan One Piece Chapter 994 Luffy masih berusaha mencari jalan untuk sampai ke atas pengkorak raksasa Namun entah mengapa, Oda Sensei sepertinya sengaja mengulur-ulur waktu pertarungan Luffy versus Kaido dan lebih memfokuskan pertempuran Kaido versus Akazenen dahulu hingga nantinya Akazenen sudah tak mampu lagi bertempur maka Luffy barulah dipertemukan dengan Kaido dan pertemuan mereka akan dibuat spesial oleh Oda Sensei pada One Piece Chapter 999 atau bahkan di Chapter 1000 Nah, sedangkan pada One Piece Chapter 995 nantinya mungkin bakal ada musuh tangguh yang akan menghadang Luffy hingga Jinbei atau Sanji yang saat ini sedang mengawal Luffy bakal melawannya sementara Luffy bakal terus lari menuju ke atas Onigashima kemungkinan besar kalau King tahu Luffy akan mendatangi Kaido dia yang bakal bergerak sendiri untuk mencegahnya terutama karena para anak buahnya satu persatu mulai tumbang oleh aliasi Luffy lalu untuk membuka jalan antara Jinbei atau Sanji atau mungkin Mako yang akan menahan King dulu Berhubung Yamato sudah bertekad melindungi Momonosuke dan akan mengerahkan semua kemampuannya agar tak ada yang bisa melukainya di One Piece Chapter 994 lalu Yamato sedang melawan pasukan Sasaki tampaknya akan ada pertempuran serius di sini mengingat Sasaki merupakan anggota Tobiropo ya tentunya kekuatannya tak bisa diremehkan apalagi ia juga dibantu oleh anak buahnya di Chapter lalu Yamato hanya menahan serangan anak buah Sasaki apakah kali ini Yamato benar-benar akan mengeluarkan kemampuan bertarungnya? kami malah menduga kalau Yamato mungkin bakal kesulitan bila dia diperoyok namun bisa saja akan ada pertolongan yang menahan anak buah Sasaki sehingga Yamato bisa berfokus menghadapi Sasaki yang menjadi perhatiannya adalah kita tahu kucing Bauhuang mengamati pergerakan Momonosuke dan juga Yamato kalau Yamato mulai unggul bisa jadi akan ada lebih banyak musuh datang dari kelompok Kaido untuk merepotkannya Akazanin masih bisa bertarung di One Piece Chapter 994 setelah tangan kiku terpotong rupanya tak mengurangi semangat mereka untuk mengalahkan Kaido namun situasi mereka tampaknya tidak akan membaik karena sebelumnya Kinemon, Denjiro, Asura Doji, dan Inuarashi tidak bisa membuat luka serius kepada Kaido dengan serangan Togen Totsuka mereka benar-benar butuh bantuan dari pihak lain jika mereka memang tidak mempunyai strategi lain untuk menjatuhkan Kaido kami curiga kalau Luffy baru bisa membantu Akazanin untuk menghadapi Kaido di Chapter 999 atau di Chapter 1000 nantinya seperti yang kami bahas tadi jadi Akazanin masih akan melawan Kaido dahulu mereka bahkan mungkin akan semakin kualahan menahan serangan demi serangan dari Kaido namun kami khawatir kalau Luffy semakin terlambat ke atas Onigashima maka akan semakin parah cedera yang akan dialami oleh Akazanin Kodasensei bisa jadi akan memprihatkan kengerian wujud manusia Kaido dalam Chapter-Chapter mendatang Sampai saat ini kita masih belum diperlihatkan bagaimana nasib dari Kit dan juga Lau sebenarnya saat ini peran Lau sangat diperlukan kalau saja ada Lau Luffy sekarang mungkin sudah bisa dipindah cepat supaya bisa naik seketika ke atap kalau ada Lau juga dia dengan kemampuan OPP-19-nya mungkin bisa mencuri vaksin dari tangan Apo berhubung Lau juga dokter bila dia bisa mengambangkan vaksin dari Apo dia dan Chopper seharusnya bisa menangani seketika para korban dari virus Queen tersebut sementara itu Kit juga memiliki masalah pribadi pada Queen dan juga Apo jadi logikanya dua orang ini mungkin akan membantu masalah di area pesta yang kini kacau balau tapi mari kita lihat kapan Odasensei akan mengeluarkan mereka karena sampai sejauh ini keduanya belum juga terlihat seperti yang kita tahu sampai dengan One Piece Chapter 994 lalu di dalam kastil Kaido belum dikuasai oleh aliansi Luffy yang ada malahan situasinya kini semakin kacau atas apa yang diperbuat oleh Queen ia menyebarkan virus zombie yang siapapun yang terkena virus tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan menyerang siapapun yang dihadapinya siapapun yang terkena serangannya juga akan tertular virus tersebut dan dalam waktu satu jam jika tak mendapatkan penawarnya maka mereka semua akan mati situasi ini rupanya membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat panik dan Zoro saat ini sedang mengejar Apo karena ia satu-satunya orang yang diberi mandat oleh Queen untuk menyimpan vaksin tersebut intinya setiap ada virus yang dibuat maka si pembuat juga telah membuat vaksinnya apakah Oda Sensei membuat alur ini untuk menyinggung apa yang dunia saat ini alami nah tak hanya virus zombie yang akan merepotkan aliasi Luffy tapi jangan lupakan Big Mom yang saat ini masih berencana menghajar Luffy setelah selesai berdiskusi dengan Marco dan juga Perespero maka kami predisikan Big Mom akan kembali ke panggung istana tempat kekacauan terjadi tujuannya untuk mencari Luffy dan kali ini Perespero akan mengikutinya dengan sebagian pertarung tertahan oleh virus buatan Queen Akazenin mulai dihajar Kaido dan Big Mom siap bertarung lagi situasi di One Piece mendatang bisa jadi masih akan memburuk lagi sebelum muncul titik harapan kami curiga kalau di One Piece chapter 995 dan beberapa chapter berikutnya memang akan memprihatkan rentetan momen buruk dulu seperti misalnya Big Mom tiba-tiba ikut menghadang jalan Akazenin semakin terdesak dan wabah Iblis Twin semakin tak terkendalikan nah bagaimana menurut nakaman semua berikan tanggapan kalian pada kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.